Misteri pembunuhan yang menimpa seorang pemilik warung kopi di Jalan Raya Pasurwan Malang, Besa Seladi, Kecamatan Kejayan pada 24 Oktober lalu akhirnya terungkap. Dari rekaman CCTV, polisi meringkus FR dan ME, dua pemuda berumur 18 dan 16 tahun ini, mengaku mereka awalnya berniat ingin merampok barang-barang di warung kopi. Lantaran terpegok, kedua tersangka nekat menganiaya korban hingga tewas. Dari para tersangka, polisi menyitap pipa besi, pecahan botol kaca, dan sepeda motor. Keduanya kini terancam hukuman penjara sumur hidup.